Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Artuno disini yang pastinya Wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito, oke guys di video kali ini, ini buat teman-teman yang baru gabung salam kenal buat yang udah stay di channel ini terima kasih banyak oke, ini aku mau nunjukin ke teman-teman mungkin banyak banget yang penasaran kawasan industri di Korea seperti apa aku udah pernah nge-share banyak tapi ini spesial ini berada di kawasan Sungso Sanob Denji seperti apa disini, yuk disini ini langsung disambut oleh pabrik yang sangat besar sebelah kanan ini New Bison ini gede ini terus gede itu, nah New Bison terus di depannya New Bison ini ada pabrik kawasan ini pabriknya tapi menghadap ke sana ini disini ada pabrik yang jean laser ini adalah pabrik kelas itu loh apa jenis kelas pokoknya ngelas-ngelas guys ini dari sini kelihatan ada yang kerja itu besi-besi gitu motong-motong ada yang gerinda juga di sebelahnya sini ini ada pabrik Obo itu kain dan ini masih pabrik itu tadi Bison Cicik Kuisah ini gua nguntek nggak tahu itu pabrik apa itu tertutup dan ini gunung guys daunya menguning kabeh ini depan gunung pas ini ada Teong Sanob ini pabrik wajan guys ini disini jual wajan juga buat teman-teman yang mau beli wajan menurut sini ada pabrik Ajin IDT nggak tahu pabrik apa itu teman-teman yang mau nyari kerjaan mungkin bisa nyari file disini ini nodongkunya ikut nodongku desil ini pabrik kain nggak ada nama ini ah lagi ngetusi asu Pak Dini dan ini HM Tech HM Tech ini kayak mall malah lagi HM di sebelahnya ini ada pabrik Obo ini nggak tahu ini tak bernama ini ada Wasong Jung Mil Koting ini adalah buat ngoteng-ngoteng gitu ini pabrik Iureka buh pabrik Obo lumayan gede ini sih oh ya disini ini pabriknya udah lama-lama karena ini adalah kawasan industri pertama di Deku sini kemungkinan ini ada Dewa Sanob di sebelah kiri dan di sebelah kanan ini ada pabrik Daurulang yang udah koyok nggak terawat tapi masih ada orangnya sebenarnya disini ada Teheng ini loh ini tangki-tangki sedot WC dan limbah-limbah nanti di Daurulang disitu oh ya FYI ini ada pabrik Giong Ilhen Giong itu juga masih masuk tadi yang Daurulang di daerah sini ya teman-teman ini banyak banget orang Indonesia ini populasinya termasuk banyak di depannya situ itu ada pabrik koyok kain ini ada orang Indonesia itu mobilnya udah kelihatan Aremania ini pabrik Cortex di sini ada pabrik Somtek ini pabrik tekstil disebelahnya ini ada pabrik Dongnam Koresen banyak banget orang Indonesia di sini ini Songban Songbin food pabrik makanan Helena Pelitek gak tau pabrik apa itu gak ketok guys dan ini pabrik kain itu kayaknya numpuk-numpuk Dongyong mungkin teman-teman ada yang dapat asal cendis ini Sehan Sanop boleh komen teman-teman yang dapat asal cendis ini Degu siapa tau pabrik ini tak review ini Semyong tek ini pabrik kain juga Semyong dan disini Pal-pal Gemsog waduh 88 kayak kiu-kiu Sinwa Sanop Sinwa itu pabrik CNCM City guys kalau tadi yang pal-pal itu ini ada Dongyong Somyu ini pabriknya masih terpal korea apa mana ini terpal 2022 banget dan ini ini pabrik yang pernah tak review teman-teman pabrik kampas Srim ini namanya Dawin Periksen Nah ini di sini Dawin Periksen pabrik A1 ini pabrik kelihatannya nggak elite tapi gajinya gede karena masuk terus masih ada bonusnya dan ini adalah pabrik yang nggak punya nama di situ ada ada juma lagi telepon NSK NSK pabrik di depan sana ada pabrik anduk pabrik one tech pabrik pabrik kain guys sini banyakan kawasan daerah pabrik kain sama spare part mobil yuk press karet gitu termasuk di casting ini pabrik JOO tech kain juga kayak kayak tapi itu nggak gitu Sontrawang soalnya ini pabrik dihub plastik pabrik plastik guys yang pengen kerja di pabrik plastik dan ini adalah sungsuililguan jonsento ini lagi dibangun ini kantor pemadam kebakaran teman-teman dan di depan situ itu adalah asiamat dan juga ada taman tempat untuk ngumpul orang Indonesia ya dan ini kawasan ruko-rukonya pusat kota Nekdegu itu disitu ada warung kita sebelah warung kita ada asiamat keliling-keliling pabrik dilanjut nanti lagi guys ini mau masuk ke asiamat dulu oke guys dan ini adalah pabrik lagi ini kawasan pabrik ini disini kawasan pabrik ini luas banget guys luasnya ini gak ter kira-kira yuk maksudnya sangat bener-bener luas mungkin temen-temen penasaran luasnya berapa sama aku juga penasaran soalnya disini gak tahu luasnya berapa aku juga pokoknya misal kita kelilingi yuk satu harian itu gak bakalan hebis seharian gak hebis dan ini disini pabrik apa saja yuk banyak yang gak menyantumkan nama pabrik tapi mayoritas disini yuk kain sparepart mobil kayak seperti itu terus paling chrome besi-besi ini ada pabrik kotek style ini opo pabrik kain kotek style disini ini ada pabrik apalagi gak ada namanya ini ada gencerang ini bareng lho pabrik sangat lho seyotek pabrik inverter ini dan ini pabrik pokok sepi tapi disini rata-rata itu sabtu minggu udah banyak yang libur karena peraturan 52 jam ini pabrik preskaret namanya deyong rc pabrik diteleponan abu sih kok jam sung kurang apa itu gede ditelepon kok apa apa emangat kerja kok gede masanya ketahuan kerja kurang 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 maka kak kak lho gian neng tapi lho ini ditecang gede ini ditecang lumayan penggunanya juga termasuk megah zaman dulu ini termasuk lho 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 raglum ya lho 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 dipotong jam apa apa lah misal maka jam song lagi ditelepon ya dipotong lah ini ini adalah pangkalan taksi ternyata guys canggu taksi yuk yang masih raksin yang raksin pernah dan ini adalah kantor jadi ini kantor kantor pemasaran wilayah industri sini jadi misal teman-teman mau beli pabrik bisa datang ke gedungnya itu ini pabrik yang sebelah sini ini di jalan utama guys jadi jalan gede dan pabriknya gede-gede salah satunya itu ada pabrik yang produksi makanan dari Samlip Group itu itu nanti ada di sebelah sini dan di samping situ tadi pabrik Gembukju udah lewat belum ya lewat, Gembukju juga ada di sini guys, Gembukju itu pabrik yang produksi soju ini pabrik gede-gede ini pabrik semua kanan-kiri ini guys dan ini adalah pabrik Piyunghua Valeo di kiri jalan di kanan ini ada pabrik opo gak ngerti dan ini adalah kantor Degubisnis Sento guys pabrik itu ada di belakang sini teman-teman yang mau ngapain ini yondek sungsung Degubisnis Sento Degubisnis Sento ini gak tahu mau ngapain mau bisnis mungkin dan di sebelah situ adalah kantor HRDK teman-teman itu kelihatan HRDK tapi HRDK yang itu ternyata khusus untuk teman-teman yang re-entry jadi buat yang CBT dan pemula datangnya di gedung Kepis deket home plus di sung-sung-sung situ milah Deguban bawah Busan termasuknya nah ini ada yang cat guys sampai neng ansan ya mas dan ini adalah bukan yang pertama kali karena di ansan sana ada orang yang kerja di si heng itu wajahnya mirip sama wajahku jadi ini dan masnya ini yang di ansan rambutnya masih gondrong tadi juga ada yang DM dulu juga sempat ada yang ngomong itu bahkan istrinya itu ngomong tak kira bojokku mas ngomong jari mirip banget kayak piye wajahku pasaran banget itu Kiongcang ya Kiongcang itu pabrik pres pres besi ya mudah-mudahan masnya disana tetap sehat selalu dan selalu berbuat kebaikan maksudnya wajahku lakuk leru ngomong-ngomong tukaran malah aku jadi salah sasaran kan Dian Steel ini Dian Steel ini pabrik guys guys semperang kalir wajahku BQ Teknolja banyak guys ini pabriknya kalau misalnya dikelilingi nggak ada habisnya bener-bener nggak ada ini ini adalah kantor untuk nyimpen barang-barang ini eh showroom mobil deng jatuh cakok ini pabrik jungang ilbu buh pabrik opo karo ini Dewang Julgang terus ada Dongnam Jonggong ini juga gede ini samik samik gongjang ini samik THK segede itu ini ada Giong Wibi Sasi ke Wadi Nepal dan disana ada pabrik ND Tech oh iya guys ini musim kukur indah langitnya juga udah mulai cendek ini ada Teyung Teyung Jolgang ini pabrik kawat biasanya ini ada GS dan disini adalah wilayah showroom showroom guys showroom mobil mungkin yang teman-teman mau beli mobil bekas kalau mau nanya harganya berapa silahkan tulis di kolom komentar kapan-kapan tak bikinin video ini ini jual beli jika porklip ini udah habis guys awasan pabrik bener ya karena di depan situ itu udah kawasan perumahan apartemen dan juga woi setengah kotan woi mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih udah menonton sampai selesai sampai jumpa lagi di video-video berikutnya seperti biasa jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like komen dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya buat yang mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya di kolom komentar ataupun di DM Instagram Instagramnya saya ya weh sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati